Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Submateri yang mereka dapat mereka mempresentasikannya ke depan kelas Kemudian setelah itu guru akan memberikan penilaian dan evaluasi terhadap presentasi yang sudah dilakukan Kurang lebih itulah sintaks mengenai grup investigation berikut videonya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabarnya hari ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah walaubarakatuh Semoga kita selalu diberi kesehatan oleh Allah SWT Amin Alhamdulillah wabarakatuh Berdoa selesai Pada pertemuan sebelumnya saya berhasil ya kalau misalkan minggu ini kita akan membahas tentang materi selanjutnya Yang masih merja kita membahas apa? Oke boleh Anik? Sistem gerak pada manusia apa? Ya betul Pada kali ini kita akan membahas mengenai sistem gerak pada manusia Oke jadi sistem gerak pada manusia merupakan komponen alat gerak yang terintegrasi dan bekerjasama satu sama lain untuk menghasilkan gerakan yang bertujuan Nah gerakan yang bertujuan itu apa aja? Kayak misalkan kita berlari, berjalan, bersenyum, mengambil benda Nah itu contoh dari gerakan yang bertujuan Nah disini ada yang tau gak komponen alat gerak itu apa aja? Tulang bu Ya bu Tulang Torang par Ada lagi yang bisa menyukurkan? Sendi bu Jatuh Ada lagi? Kotot bu Ya betul Nah dari ketiga ini nanti kita akan kukas lebih jauh lagi Dari tiga materi ini saya akan bagikan kalian ke dalam dua kelompok Nanti ada yang kelompok pertama akan membahas mengenai tulang dan rambut Lalu kelompok yang kedua membahas tentang seni dan rambut Bisa dipahami? Bisa bu Oke langsung aja Buat kelompok sama teman sepulang punya aja Teman sepulang punya Bu kita boleh kak bu nyari sumber lain dari internet misalnya bu selain daripada itu? Ya boleh banget Buat sumbernya kalian bisa cari dimana aja yang penting bisa mendukung dari sub materi kelompok kalian Baik terima kasih bu Oke karena kalian sudah berdiskusi masing-masing kelompok akan mempresentasikan tentang hasil diskusinya Silahkan kelompok satu dulu Baik Jadi kita dari kelompok satu akan mempresentasikan hasil diskusinya kami Kita itu dapat tulang atau rambut Pertama tulang itu adalah alat gerak pasif yang digerakkan oleh otot Nah fungsinya itu untuk melindungi organ Untuk menegakkan tubuh Untuk pembentukan sel darah yaitu disum-sum telang belakang Dan sempat melekatnya otak-otak Selanjutnya itu ada rangka Rangka itu terbagi menjadi dua Rangka aksial dan rangka appendikular Rangka aksial itu terbagi menjadi tengorak, tulang belakang, dan tulang rusuk Sedangkan appendikular itu tulang selangka, tulang baku, dan tulang pakani Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami Dimulai dari sendi Jadi sendi itu ada tiga keselian Yang pertama adalah biaksudis atau sendi Selanjutnya yaitu otot Otot itu terbagi menjadi tiga Yaitu ada lurik, polos, dan rangka Lalu pada otot lurik ini bentuknya silindris Dan memiliki inti sel di tepi Sekian dari kita berdua Kurang lebihnya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah itu tadi yang udah kali ya paparkan Udah cukup bagus ya Sudah cukup jelas Tentang tulang Sebagai alat gerak pasif Fungsinya tadi baik banget Terus jenisnya ada dua dari Yang pertama berdasarkan bentuk Lalu penyusun Tadi juga ada otot, lurik, otot, polos, atau jantung Nah mungkin saya tambahkan sedikit Itu komponen alat gerak lainnya itu Ada ligamen, tendon, sama sarak Nah itu nanti akan kalian pelajari di SMA Jadi mulai dari sekarang Kalau bisa setelah ini kalian Dipelajari lagi di rumah Mengenai sistem gerak pada manusia Kalau misalkan nanti kalian ada pertanyaan Boleh ditanyakan langsung kepada saya Di luar jam pelajaran Terima kasih banyak anak-anak untuk hari ini Yang participasi aktifnya dalam soal Kurang lebihnya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya itulah video mengenai Metode pembelajaran grup investigation Mohon maaf apabila terdapat kesalahan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!